Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pemadaman melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah fasilitas umum dan ruang publik di Kota Pekanbaru, Riau. Penyemprotan disinfektan dimulai dari jalan-jalan protokol di pusat kota seperti Jalan Cudnyadin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro, Jalan Kartini, dan Jalan Ahmad Diani. Penyemprotan disinfektan juga dilakukan di kantor-kantor pelayanan publik, baik instansi pemerintahan Pemko Pekanbaru maupun Pemprov Riau. Dinas Pemadam Kebakaran menerjunkan 8 unit mobil pemadam serta 80 personil untuk menyemprotkan disinfektan di fasilitas umum Kota Pekanbaru. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Burham Gurning mengatakan, penyemprotan disinfektan di setiap sudut kota Pekanbaru dan ruang publik ini diharapkan mampu menekan perkembangan virus corona atau COVID-19, yang saat ini sudah mulai mengkhawatirkan masyarakat Pekanbaru maupun masyarakat Riau pada umumnya. Ketujuan kita menekan perkembangan daripada virus tersebut karena disinfektan yang kita semprotkan itu adalah campuran klorid yang kita sudah campur, kita konsultasi dengan orang apotekar, kita konsultasi dengan dokter. Yang turun tadi satu mobil itu hitungannya itu lima orang. Ya, jadi kalau delapan berarti saya turunkan ada tadi 40 yang di mobil, kemudian ada di mobil kecil, itu sekitar 50 orang kita sekalian turun. Kita mulai menyisir pilihan-pilihanan publik, melakukan penyemprotan disinfektan, kemudian perkantoran termasuk berus-berus jalan protokol. Jadi, jadi kita tempatkan itu ada mulai dari mal pilihanan publik Pekanbaru, kita lanjut ke kantor Pekanbaru Riau bersama kantor yang ada di sekitarnya. Penyemprotan disinfektan di ruang publik ini akan dilakukan setiap hari hingga kondisi benar-benar kondusif. Dari Pekanbaru Riau, Ahmad Disunan dan Wahyu Falatehan melaporkan.